hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha hari ini aku habis kuliah terus aku pengen beli baju tapi aku pengen beli bajunya nggak di mall gitu aku pengen beli bajunya di bagi baju-baju yang second ah baju secondnya masih ada kok SNK nya beneran deh sombong amat pokoknya itu baju masih bagus tapi enggak tahu itu baju apa itu yang itu baju dikasih sama orang luar negeri terus buat disumbangin tapi sama orang yang tidak bertanggung jawab tuh di duitin iya gak sih enggak ya enggak tahu deh itu kumpulan baju secondnya dan aku mau belanja karena aku pengen beli baju-baju lucu-lucu dan harganya murah parah buat kalian yang budgetnya sedikit tapi mau banyak belilah disitu murah dan visionable banget temen-temen dan kalau kalian mau karfa jastip dong jastip boleh-boleh nanti kebak kita bakalan buka jastip ke Pasar Senen hahaha jastipnya ke Pasar Senen orang sama jastip ke Bangkok eh sombong amat kita nanti bakalan cari baju tapi aku lebih nyari ke kayak luaran gitu apa ya namanya ya Oh ya aku lebih nyari ke Oter terus aku pengen beli rok mungkin rok-rok yang mini-mini Iya ini enggak tahu sih nanti kalau bagus sama jaket mungkin sama luaran-luaran aku pengen beli kalau ada hijab aku beli hijab tapi kayaknya kalau orang luar negeri jarang pakai hijab ya jadi kayaknya enggak ada deh ya udah sekarang kita mau ke Pasar Senen Oke nanti liatin terus ya perjalanan kita karena perjalanan kita serubang bener mantap dadah ya Nggak nyampe Nggak nyampe guys Jadi, dan Depan tuh macet Hai guys, kita udah sampai Di Mandai Market Pasar Senin Oke Jadi kita mau berburu nih Udah pake topi memancing Kita ingin memburu Baju-baju lucu dan imut Kalian harus liat pokoknya Nanti oke Jangan ngeler Karena aku akan buat kalian terinfluencer Aku juga udah siap Keren kan topi kita Oh iya, buat kalian yang mau ke Pasar Senin Aku kasih tips nih ya Buat kalian yang mau ke Pasar Senin itu Pastiin kalian bajunya Jangan cakep-cakep Ya Bajunya biasa aja kayak kaos nih Kayak aku gini kaos Senyaman mungkin Karena kalian bakalan dimahalin Kalo kalian pake baju Misalnya kalian ke Pasar Senin Pake bajunya Nikahan Tuh jangan Tuh jangan Karena pasti ini orang kaya Pasti ini orang kaya Dimahalin takutnya Apalagi kalo kalian sampe pake baju berenang Jangan Karena nanti disangka orang gila Jadi kalian pake bajunya senyaman mungkin Karena mau ke Pasar Ibaratnya aja pengen ke Pasar Pake baju ini Pake celananya Celana senyaman mungkin Dan pake sendal Utam Pake Pake sendal Biar keliatan Orang Amis banget gitu Amis apaan? Anak miskin Oke Jangan keliatan muka orang kayanya ya Terus Abis itu Kalo bisa Kalian Pake masker Masker muka Yang mereknya oval Yang putih Gak masker muka yang kaya di ojek Gitu bau Bau baju Yang habis di laundry gitu Nya Idung kalian gitu Gak cocok aja gitu Sama baunya Kalo aku sih cocok-cocok aja sih Sombong amat Oke Kita mulai Banja Yuk Beginilah kira-kira kita Bakalan masuk Ke pasar Senin Kota masker Pake ini Dan temen aku juga Semangat Nah Dari pintu masuk Parkiran Kalian bisa ke kanan Nah Ke kanan ke pintu itu Terus Abis itu Nyebrang Dulu hati-hati Karena biasanya ada motor Dan ada mobil Biasanya Eh Si ini ngapain Eh foto Nah disitu tuh Tempatnya Dan Eh ada Ahai 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 Dan kita naik tangga dulu Ih kalo aku nih kalo lagi Di depok nih kalo banyak cowok-cowok gitu Cowok-cowok Aku bakalan nunduk Dan aku muter balik Nah kita lewat masuk pintu utara Nah kita lewat masuk pintu utara Dan disini tuh banyak banget Jam-jam gitu Wah jamnya banyak banget Pasti pedagangnya punya waktu yang banyak Karena dia punya jam yang banyak Wah Terus abis itu kita naik eskalator dua kali Dua kali lah Jangan tiga kali Dua kali Mau godain cowok Eh bang Bang Nengok bang Nengok bang Ya aku pergi sih Wah itu udah keliatan guys Uhuh Kerennya Opang-opang lagi nguap Huuu Pilih aja Pilih aja Lagi boleh Ayo lagi Udah sampai tempat baju-bajunya Ini juga Kayaknya ini ada Prok Ada Meja-meja Terus abis itu Bingung Keren pindah Ngarin Kuenya-kuenya Bingung Boleh lagi Boleh Iya Boleh Aku cari dulu ya teman-teman Nanti kalau udah dapet aku kasih tau ke kalian Duli ya gocengan aja Kak-kak-kak jatuh Kak-kak jatuh Jatuh Harganya jatuh banget Goceng Gimana Apa siap bang Ini botaknya Boleh gak dua puluhan gak rata Sumpah udah Udah capek banget Udah pusing Jadi Selama ini Yang liat-liat tuh dia Bukan gua Baru berapa kali jalan Udah capek banget Dan Kesalahan terbesar Kenapa kita pake topi memancing Padahal Disini tuh Bukan kayak ini Ini Kayak topi memancing Sampai diladikin Memancing Wow itu beli dimana bang Mau Capek banget Kita udah beli banyak Belum Belum ya Janda 16 tahun pas Kasih murah tau 16 tahun pas ya Udah enggap banget Udah enggap banget gengs Sampai jemput ikan inci liwuk ya Kemarin Sampai lapter Bo Celana Bo Bukan yang belanja Saya pake sendiri Bo Katanya kalo gak ada yang belanja Saya pake sendiri Belum Belum Iya bener dong Belum Belum Mana sih Dah Coba liat dulu Ayo deh Cepet deh Nanti kalo ada yang kayak beli Nanti kita tutup nih warungnya Kita tutup ini tokonya Begitu kata abang-abangnya Yuk yuk Beli deh Beli 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 kalo gak beli Sayanya nih Saya pake sendiri Ini bagus gak temen-temen Guys banyak ibu-ibu Guys banyak ibu-ibu Ngapain itu berkerubutan guys Ampun ya ampun Liat-liat barang jandi Rebutan Itu udah keliling-liling Sampai Tutup Dari Pagi sampe tutup Banyak banget tuh Liat aja Eh adek Lagi ngapain Naik ngaca ya Eh lagi buang ingus Eh Fikir baju Berenang tau Nah aku mau ngaca Dan Kayaknya bagus buat foto Foto Udah selesai belanjanya Dan kita beli Segini Mereka udah ada berapa Kayaknya banyak banget Udah capek Lakinya pulang Udah di luar Dan panas Ih bau udah Bau apa ya Oh Iya bau daging Jadi di luarnya itu Kayak ada yang jualan daging gitu Di luar Di bawah Eh di bawah itu Nah keluarnya lewat yang tadi Kalian masuk ya Oke Santu pagi Sampai kosan Yeay Kita udah sampai kosan banget Terus Ini belanjaan kita Super banget Yang kita tadi beli makanan Mereka Coba lagi Votekan Ini gak enak kan Iya Gatuh apa ya Enak Enak Kita beli Mereka rini wasa Mereknya Mereknya Mereka rini nene Kita cobain ya Laper bu Haji Tadinya tuh kayak kita tuh pengen bikin bisnis gitu kan Bisnis jual beli baju Export Tapi tuh sumpah capek banget nyarinya Jadi dia tuh jualan baju Baju bekas gitu Yang kayak gitu Apa namanya? Namanya Di instagram At Susah ya Ntar dia Gapapa Gapapa At city thrifty City.thifty Jadi tuh Thrift shop gitu Jualan barang Second Masih bagus banget Iya masih bagus Harganya tuh rentang Harganya berapa? Sekitar Apa ya? Masih-masih Kayak Sekitar 35 ribu kali Ada yang suka yang 50 50 ribu Sampai Satu juta Enggak lah Satu juta satu bal Nanti di follow ya Terus dibeli ya All shop temen aku Update dong Gimana sih ini? Jualan all shop juga Hmm Apa Dari pagi tuh tadi Ternyata makan coklat Paling kesana aja Kepala keliungan Di sana Ini tuh seharusnya Jejana Tapi karena aku lapar Jadi kayak makanan pokok Jadi beli yang pedes Pedes banget gak? Bapak 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 kayak gini Enggak 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 Lagi-lagi Jens Oh iya Aku lupa Aku tadi pengen Masih tau ke kalian Beli bajunya Apa aja Sudah ya Aku makan dulu ya Aku pengen Kasih tau kalian Tadi aku beli Baju pada jore Jadi tadi aku Ke pasar Senin kan Terus aku Udah anggap gitu Karena aku pake masker Jadi aku gak bisa nafas Sumpah Pengap banget Di sana Menurut aku Gatau kalo menurut kalian Terus aku beli Beberapa baju Jadi kita mulai Yang pertama ya Yang pertama itu Kita mau Kasih liat ke kalian Disini ada Pertama kita beli ini Kita beli Baju Baju kemeja Ini kemejanya Masih bagus Harganya berapa ya Harganya segini Rp4.000 Dan Ini Rp4.000 Ditambahin Rp4.000 Rp40.000 Ini harganya Rp40.000 Ini bahannya kayak gini Enak sih Buat aku nanti Ngelamar kerja kan Coba tau Aku ngelamar kerja Sumpah ya Ini kerahnya udah jelek Enggak itu Bisa dicuci Kerahnya udah ada Dakinya Nah Pertama ini Harganya Rp40.000 Masih bagus Selanjutnya Beli ini Itu celana teman aku Celana gombrong Ini tuh harganya murah banget Rp20.000 Wow Coba nih ya Kalau kalian Aku kasih duit Rp20.000 Kalian bisa gak bikin celana kayak gini Gak bisa kan Karena aku tau Kalian tuh Susah dapetin ininya Susah ini tuh Keren banget Ini Kancingnya tuh bukan Kancing-kancing Biasa jadi dia kayak Tas gitu gak sih Nih Cara masalah Tadah Ini harganya Rp20.000 Bagus Kalau pilihan dia Katanya bagus Terus abis itu Aku beli rok Aku gak tau Kenapa aku beli rok Kenapa ya Aku tuh kayak Suka aja gitu Kayaknya tuh lucu deh Kalau pake rok Ini harganya tadi Harganya ini Rp35.000 Rp Roknya kayak gini Megar Jadi Bagus gitu gak sih Bagus Bagus ya Bagus Ini Kotak-kotak Jadi Cocok Kalau kalian punya Baju kotak-kotak juga Baju kotak-kotak juga Jadi Gw tapak-kotak juga Jadi Dari 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 sini Sampai Wujunggang juga Tampak Wujunggang Terus abis itu Ini Ini ada Cardigan Bagus Bagus Ini harganya murah juga Berapa ini Ini harganya Rp35.000 Temen-temen Bagus deh Mayan Coba aku pake deh Sejap WD Terus Kalian harus pake ini aja deh Simple Aku bilang juga Apa Kotak-kotak Terus abis itu Aku beli ini Itu lucek banget Tapi bagus gitu Gak liat luceknya Gak liat luceknya? Gak ya Ini tuh Aku punya Beberapa Celana Ada warna yang kotak-kotak Kotak-kotak Ada Celana biru Ini aku dapetin yang warna hijau Aku senang Ini harganya murah Dan Rp35.000 gitu Ini tuh harganya Apa? Rp30.000 ya Rp30.000 ya Rp30.000 ya Rp30.000 ini Rp30.000 Dan bagus Tinggal di laundry Terus Di setrika Bagus Terus Yang terakhir Aku beli Cardigan Eh Aku beli sweater Sweeter jangan mencuri Sweeter jangan mencuri Mencuri Jadi tuh Aku pengen cerita sedikit ya Aku pikir ini warnanya hijau army Ternyata warnanya hijau ini Nuh Hijau nya Bagus gak Bagus ya Terus disitu Aku Jari-jari sama temen aku Kata aku temen aku Kok gesit banget Gitu Ternyata dia punya Allsup gini Yang bantuan sana Dia gesit Soalnya aku baru pertama kali Gitu Ngeliat pasar senen Dan Rame Gak Mata aku tuh Kayak Buset Ini baju Yang bener aja nih Liatin satu-satu Puyung-puyung Ya gak sih Terus kayak Harus nyari Yang gak cacat Gimana caranya Udah Eh dapet nih bagus Ya cacat Eh dapet yang bagus Ya ada kuning-kuning Kan kayak Susah gitu Dapet bagus nih Terus Bilang nih sama bambanya Berapa nih mbak 120 Eh kaget Harganya kayak harga baru Terus juga Pas Nawar ya nawar Eh terus Nawar yang kan Kebangetan ya Kita ya Sebagai cewek Yuga sih Berapa Boleh lah Kurangan dikit Hmm Gocap Gocap Eh sama bambanya Langsung di judes Gini Gocap Gocap Gitu Yang bambanya Pak lalu Gue ucap Gue udah sortir Capek-capek Lu bilang Gue ucap Enak banget Lu palalu tuh Gue beli ginja Lu Gitu Itu aja tadi Terus Aku tadi Seneng aja Gitu Keliat ke pasar Eh ke pasar Senin Monday market Pasar Senin Karena Tempatnya tuh Rame banget Dan juga Buat kalian yang Suka sama Barang-barang Bekas dan Modis Di situ tuh Banyak Banget Kalau kalian Gak capek ya Kalian kuat Tenaganya Kalian Harus Kelilingin Semua Tokonya Karena Kalian bakalan Dapet yang Sangat-sangat Bagus Dengan harga-harga Yang murah Dan Dan Jangan lupa Harus pintar Ngomong deh Biar harganya Murah Kalau bisa Si Pak ngomong Pakai bahasa Indonesia Buat kalian Yang mau belanja Ke pasar Senin Lumpetnya harus Ditarik Di depan Atau enggak Dimana Biar Kalian gak lupa Lumpetnya Dimana Dan Supaya Hati-hati juga Biar gak ada Biar gak diambil Kan Itu aja Tadi Beli-beli aku Semoga Kalian Bermanfaat Buat kalian Yang mau pasar Senin Semangat Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video ya Bye